Pertumbuhan pergerakan penumpang di Bangka ini setiap tahun agregat dari 3-4 tahun terakhir ini kurang lebih 9-10% agregasinya. Jadi kita melihat memang kebutuhan masyarakat untuk di sektor transportasi udara ini sangat tinggi. Di samping memang Bangka dan Belitung ini kan satu kepulauan, satu provinsi yang sudah menjadi zona wisata dalam program pemerintah dengan program kawasan ekonomi khusus baik di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung. Harapan kami bandara ini menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bertransportasi melalui transportasi udara. Kami sendiri Angkasa Pura II memiliki komitmen untuk menjadikan posisi bandara Depati Amir, Pangkal Pinang ini bandara yang nilai keselamatan, penerbangannya tinggi, kenyamanannya buat masyarakat juga tinggi. Dan tentu saja faktor-faktor keamanan penerbangan juga kami harus jaga sebagai operator bandar udara yang ditunjuk oleh pemerintah. Bandara Depati Amir di Provinsi Bangka Belitung ini kalau kita lihat sudah sangat berpresentatif untuk sekarang. Kapasitasnya 1,5 juta tetapi penumpangnya sudah lebih dari 2 juta sehingga ini dibangun lagi di sayap bagian kanan sana dibangun untuk kapasitas 3 juta. Kita harapkan insya Allah nanti di 2020 selesai. Tetapi saya tadi sudah perintahkan juga untuk bangun yang sayap kiri dengan kapasitas. Kalau tadi tambah kapasitas menjadi 3 juta, yang sebelah kiri tambah lagi nanti kapasitas menjadi 5 juta. Karena kita harus mendahului pertumbuhan penumpang yang tumbuh sangat baik di Provinsi Bangka Belitung ini. Dan kita harapkan dengan siapnya sarana terminal di Bandara Depati Amir ini, wisatawan akan semakin banyak yang datang di kawasan ini. Karena di sini ada Tanjung Kek, Tanjung Gunung, Tanjung Pantai Timur, Tanjung Klayang juga. Sehingga dan akan dibuka lagi KAEK yang lainnya, ini baru disiapkan. Sehingga kita harapkan betul-betul ekonomi bisa tumbuh. Tadi Pak Guh penyampaikan setelah ada Tanjung Klayang itu, PAD tambah berapa persen? Naik 300 persen. Ini dampak dari pariwisata itu kelihatan sekali. Pak, apakah bandara ini layak hidup di regional? Ini kan baru dibangun terminalnya. Nanti sayap kanan dibangun, ya kan, menjadi kapasitas 3 juta. Sayap kiri dibangun menjadi 5 juta, baru berbicara itu. Tidak hanya di sini, di semua provinsi. Ini baru diusahakan oleh Menteri Perhubungan. Nah, ini tanya ke Menteri Perhubungan. Pak, terkait keputusan M2, Pak, itu apa yang bisa menangkutnya, Pak? Hmm? Itu ojek yang baru? Baru dalam proses yang tadi baru saya tanyakan ke Menko Ekonomi, masih ada urusan pembebasan lahan, yang nanti selesai, nanti yang langsung kita tanda tangani. Secepat-cepatnya, karena peminat investasi ke sana sudah ada. Sudah, yang di Tanjung Klayang sudah masuk, Seraton sudah masuk, Sovitel akan masuk, M Gallery juga sudah akan masuk. Ini tinggal proses administratif dikit-dikit saja. Tapi yang sudah bangun, Seraton. Target investasi-nya gimana, Pak? Target investasi-nya, Pak? Ya, ini terus, 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 sehingga di proses. Di Tanjung Klayang 9 triliun. Di Tanjung Klayang 9 triliun, kita harapkan nanti di KEK yang berikutnya, nanti juga akan masuk investasi-investasi yang lain. Ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.